Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Faisal Redianto dari IAIN Salatiga Pada saat ini saya akan berbagi Pengalaman Tips Memanen email dari internet Untuk hal-hal call for paper Ini saya hanya Mengulang saja apa yang pernah disampaikan Oleh Kang Busro dari Uni Bandung Suhunya Perjurnalan Indonesia Sebagai tim ahli Di Relawan Jurnal Indonesia Jadi Bisa dilihat Filenya atau tutorialnya disini RelawanJurnal.id Nanti ada tips Memanen email dari internet Untuk hal-halo call for paper Ini sangat berguna terutama Untuk Untuk para Pengelola jurnal yang masih baru Yang merasa Kesulitan mencari naskah Nah kita bisa Berkirim email Tapi kita harus Mencari author yang Sesuai dengan bidang kita Kalau kita baca di tips ini Kita buka google Kata kuncinya Yahoo Site As it Nah pokoknya intinya Ada kata Yahoo Atau Gmail Ada abstrak Kemudian bidang kita apa Ya Site as it Boleh Ya Nah Jadi nanti Misalnya Kita buka google Ya Kalau kita tulis Gmail ya Banyakan orang punya Gmail Dan kita cari Abstrak Di abstrak itu biasanya Ada alamat email orang Ya Author Nah bidang saya Adalah Pragmatics Ya Pragmatics Pragmatics Linguistics Ya Pragmatics Linguistics Nah Saya ingin mencari Penulis yang Ada di Misalnya Researchgate 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 Nah Oke Researchgate Nah Kita akan menemukan Artikel-artikel ini Nah Nah ini Bisa kita Kopas Ya Jadi kita Kopas Kita kopas Kemudian kita buka Light 1.4 Atau www.light14us Ya Liter 14 Titik US Kita kopas Disini Ini adalah email Extractor Nah Kita klik Disini Newline Jadi nanti Hanya diambil Emailnya saja Nah Dari artikel ini Kita klik Extract Nah Kita dapat 5 email Ya Nah Untuk amannya Kita kasih koma Karena kalau Ada koma Itu nanti Akan Pisah Kalau di Email Ya Oke Oke Atau Kita pindahkan di notepad Juga boleh Kalau susah Mengeditnya Oke Kita Pindahkan di notepad Aja Kita pindahkan di notepad Atau Bisa langsung Ke email Kita Saya Override Ya Kita kasih koma Untuk Utama Yang ada Titiknya Oh Saya salah Luaranya N Terus Salah Digit Oke Kita klik Nah Kita kopas Nah Sebaiknya Kita bisa Mendapatkan Kata kunci Yang lebih Spesifik Sehingga Bisa mendapatkan Lebih banyak Ya Nah Saya Buka Email Saya Buka email Saya Yang ini Ya Kemudian Saya Sudah membuat Call for paper Di journal Promoted research Ya Ini Tanggal Di Kopas Saja Ya Bagi Judulnya Nah Kemudian Isinya Ini Isinya Ini Ini Yang kita Bagikan Ya Boleh Sekalian Bannernya Kita Upload Disini Oke Kita klik Send Ya Oke Jadi Ini Terkirim Terkirim ke Terkirim ke Tujuan-Tujuan Tersebut Ya Jadi Coba kita Coba lagi Gmail Abstract Pragmatics Pragmatics Jangan Disubskit Tapi Science Direct Ya Science Direct Misalnya Oke Nah ini Banyak Ya Banyak Kita Kopas Dan kita Masuk Lagi Ke Light 14 Dot S New Lainya Sudah ada Tadi Nah ini Lebih Banyak Lagi Lagi Tanya Lagi Yang Ada Disini Kita Kasih Koma Coba Yang Bisa Koma Saya Bisa Ya Ada Angkat Dua Kita Hilang Ini Penulis Satu Penulis Dua Oke Nah Yang Tadi Cukup Kita Forward Aja Forward Aja Atau Bikin Invite Yang Baru Oke Jadi Isinya Ini Kita Kirimkan Seperti Nah Jadi Dengan Cara Ini Setidaknya Nanti Akan Ada Penulis Terutama Dari Luar Negeri Yang Merespon Tulisan Kita Jadi Nanti Akan Jabri Satu Per Satu Dan Kita Melihat Manuskrip Itu Bagus Jadi Terutama Untuk Supaya Call For Paper Yang Luar Negeri Kalau Dalam Negeri Kita Share Lewat WA Dan Sepertinya Mudah Di Facebook Tapi Kalau Luar Negeri Kita Perlu Sampai Ke Email Masing-masing Oke Jadi Itu Tutorial Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Semoga Jurnalnya Banyak Peminatnya Sekarang Terakreditasi Dan Bermanfaat Lebih Banyak Untuk Masyarakat Terus Terima kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Progete Progete Terima kasih.